Halo semuanya, welcome to my channel Vianney Lim Kali ini aku akan membuat Hekeng Hekeng merupakan salah satu kuliner khas Pontianak yang paling sering dicari kalau kita makan di resto Chinese food khususnya di Pontianak Makannya dicocol ke saus madu seperti ini Rasanya gurih dan enak lho Disini aku bikinnya yang versi non halal ya Yuk kita lihat apa aja sih bahan dan cara pembuatannya Yang kita butuhkan disini adalah 1 kg udang yang ditimbang setelah dikupas bersih 500 gr lemak babi Kalau kalian pengen bikin yang versi halal kalian bisa pakai talas yang diparut halus dengan takaran yang sama ya Kemudian 300 gr tepung terigu 50 gr tepung beras 3 batang daun bawang yang sudah diiris 5 butir telur ayam Disini aku pakai ukuran yang cukup besar Kalau kalian pakai telur yang agak kecil kalian bisa pakai 6 butir ya Kemudian 1 sendok makan garam 1,5 sendok teh merica 1 sendok teh kaldu jamur 1,5 sendok teh cuanjo Atau dikenal juga dengan lada merah Nah ini yang memberikan aroma khas pada Hegeng Pontianak ya Dan terakhir adalah kulit kembang tahu Disini aku tutup dengan kain lap yang lembab Tujuannya supaya kulit kembang tahunya gak mengering Jadi pada saat kita membungkusnya juga lebih gampang Oh ya kulit kembang tahunya juga udah aku kunting-kunting Berbentuk persegi seperti ini ya Pertama-tama kita blender lemak babi Hingga halus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita blender udangnya Oh ya buat kalian yang gak punya blender Kalian bisa pakai pisau chop juga ya Untuk mencincang halus, lemak babi maupun udangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap selanjutnya kita akan mencampur semua bahan yang sudah kita siapkan tadi Pertama-tama kita masukkan udang ke dalam wadah Lemak babi Lemak babi Garam Merica Kaldu jamur Dan cuanjil Dan cuanjil Daun bawang Dan cuanjil Dan cuanjil Dan cuanjil Kemudian kita campur rata Di sini aku menggunakan bantuan sepasang sumpit ya Setelah semua bahan tercampur rata Kita masukkan tepung beras Dan tepung terigu Aduk kembali hingga tercampur rata ya Terima kasih telah menonton! Nah tekstur akhir adonannya akan seperti ini Sekarang kita siapkan kulit kembang tahunya Ambil beberapa sendok adonan dan kita letakkan di atas kulit kembang tahunya Untuk berkatnya kita bisa pakai adonannya ya Terima kasih telah menonton! 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 Setelah selesai membungkus beberapa, sekarang kita akan mulai mengukus Terima kasih telah menonton! Di sini aku sudah menyiapkan panci kukusan dengan air yang sudah mendidih Kita kukus selama kurang lebih 30 menit ya Nah ini sudah matang, kita bisa angkat dan didinginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lanjut mengukus hekengnya hingga semua matang Hekeng yang sudah matang, kita dinginkan Kemudian kita bisa simpan di freezer ya Jadi kapan aja kita mau makan, kita bisa keluarin dan kita goreng Sekarang kita akan menggoreng hekengnya Kita potong-potong dulu hekengnya seperti ini Atau bisa juga sesuai selera kalian ya Goreng hekeng dengan minyak yang cukup banyak dan pastikan minyaknya udah panas ya Oh iya, untuk gorengnya aku sarankan pakai api besar aja Tapi harus sering diaduk agar matangnya merata Nah jadi deh hekeng gorengnya, siap dinikmati, silahkan mencoba Jika kamu suka resep di video ini, silahkan like, komen, dan share Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya Biar kamu bisa mendapatkan update video aku selanjutnya Thank you Sub indo by broth3rmax